Halo teman-teman, masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih langsung saja, take it out. Oke, berikut ini adalah psikotest untuk mengetahui ada nggak sih gejala psikopat dalam diri saya, Anda, atau mungkin di sekeliling kita. Nah ini bisa menjadi acuan ya. Jika teman ingin melakukan sesuatu, apakah teman akan A. Membuat perencanaan B. Spontan A. Orang yang lebih memilih menyusun semua agenda dan rencananya terlebih dahulu, lebih memiliki kecenderungan sebagai seorang psikopat. Hal ini dikarenakan seorang psikopat pasti telah merencanakan tahapan-tahapan yang harus dilakukannya secara terstruktur. B. Sikap yang gegabah dan terburu-buru sangat bertentangan dengan jiwa seorang psikopat yang tenang dan terencana. Jika teman melawan seorang penjahat yang sedang melarikan diri dan bersembunyi di bawah tempat tidur, apa yang teman lakukan? A. Segera mencari di bawah tempat tidur dan melukainya B. Menunggu korban keluar baru kemudian memburunya A. Orang yang normal akan berpikir itu sebuah kesempatan sehingga akan lebih baik apabila langsung mengakhiri pada saat itu juga B. Hal berbeda dirasakan seorang psikopat Dia akan menunggu korbannya merasakan ketakutan kemudian melukainya secara berlahan-lahan Teror yang diciptakan merupakan kepuasan dan kesenangan seorang psikopat Dan dia akan menikmati prosesnya Ketika dihadapkan dengan situasi yang berbahaya, apakah yang akan teman lakukan? A. Membuat keputusan dengan cepat B. Meminta bantuan orang lain A. Jika dihadapkan dengan situasi berbahaya, seorang psikopat cenderung justru akan menyukainya dan sama sekali tidak menganggapnya sebagai tantangan, rintangan maupun hambatan B. Sikap ini sangat bertentangan dengan jiwa psikopat yang cenderung mandiri dan melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain Rumah teman dimasuki oleh seorang pencuri Untuk mempertahankan diri dan melawan pencuri tersebut, teman mengambil pisau Pisau apakah yang teman pilih? A. Pisau dapur yang tajam B. Pisau buah yang tidak terlalu tajam A. Orang normal akan lebih cenderung memilih pisau dapur yang tajam agar dapat segera melukai pencuri tersebut B. Seorang yang memiliki kecenderungan jiwa psikopat akan memilih pisau buah yang tidak terlalu tajam Karena dia tidak ingin cepat-cepat membereskan masalah tersebut Seorang psikopat akan menikmati proses yang lama akibat pisau tumpul tersebut Ya, psikopat akan senang melihat korbannya tersiksa secara berlahan-lahan Warna apakah yang teman pilih? A. Warna merah B. Warna putih A. Tidak ada indikasi seorang psikopat Karena warna pada dasarnya mewakili sebuah emosi Warna merah adalah berani dan semangat B. Warna yang sering dipilih oleh seorang psikopat Karena warna putih cenderung tidak menunjukkan emosi apapun Tetapi secara garis besar untuk mendeteksi adanya tendensi seseorang untuk menjadi psikopat Itu memang dibutuhkan serangkaian pemeriksaan lebih lengkap ya Oleh psikologis atau salah satu tes psikopat oleh ahli kejiwaan tentunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!